Tetangga gue hari ini adalah tetangga pertama gue di bulan ramadhan tahun ini. Dia adalah seorang penyanyi dan juga pencipta lagu, Yura Yunita. Nah disini Yura akan menceritakan bagaimana dia berdamai dengan trauma masa kecilnya, merasa cukup dengan ketidaksempurnaan dan berani keluar dari sebuah toxic relationship dalam hidupnya. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Disini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual disaat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Kalau gitu langsung aja ini dia Yura Yunita. Langsung ya? Langsung. Karena gue tuh kalau setiap liat wajah lu Daniel, nada yang muncul di kepala gue tuh adalah nada itu. Oh iya? Itu ya? Tenang, tenang, tenang. Oh bukan tenang, tenang. Tapi tenang, tenang, tenang ya. Beneran loh, gara-gara itu si tenang, musik videonya tenang. Apalagi munculnya di pandemi juga. Itu bener-bener kayak kena banget lu sukses membuat gue dan istri gue nangis Bombay. Aduh, gue gak nyangka loh mendengarkannya loh dari menontonnya. Itu sungguh yang cantik dan di, guys gue again ya. Kalau misalnya lu pengen, pengen ngeliat satu musik video yang bakal sukses bikin lu nangis. Tolong nonton si musik video tenang, karena disitu filosofinya kalau misalnya buat gue sendiri, sampai lu mendengar suara sang bapak, akhirnya lu bisa merasakan damai di hati lu. Aduh, gila. Gue ngomong gitu aja ke istri gue, gue kayak lu harus dengerin ini, ini, ini segala. Wah itu aja gue udah pengen nangis. Jadi, coba cek bener-bener sangat recommended banget. Tapi, kalau misalnya ngomongin single dan album baru, lu baru aja ngeluarin Tutur Batin. Yes. Itu juga merinding sih gue. Biarpun gue bukan perempuan ya, kayaknya itu segmentasinya perempuan banget gitu. Tapi memang pesan di video itu sih memang khusus untuk perempuan-perempuan. Tapi kayaknya yang kena juga, laki-laki juga kena ya. Kena, dan apa, dan di Instagram lu gue juga suka tuh ketika ada tulisan I am perfect, abis itu dicoret, I am enough. Aduh. That's so beautiful. Oke, kita ngomongin Tutur Batin dulu deh, kayak ini album baru keluar, baru fresh banget nih ya. Fresh. Dan, fresh from the oven gitu. Lu kenapa sih kalau misalnya bikin lagu itu bener-bener kayaknya masuk ke batin gitu, lu inspirasi ide lu untuk bikin lagu itu dari mana sih sebenernya? Oh my God, banyak sekali ya temen yang terjadi di Tutur Batin, kebanyakan yang memang terjadi di hidup aku. Mulai dari terendah, mulai dari proses healing. Right. Khususnya Tutur Batin sih sebenernya ya. Kalau Tutur Batin itu sendiri sebenernya, yang itu dia yang tadi, Nil. Jadi, awalnya, gue tuh terinspirasi saat gue melakukan perjalanan healing ke Pamarta Sidi di Ubud, di Bali. Jadi waktu itu gue retret 14 hari. Yang sebenernya, ngapain waktu itu retret gitu. Jadi gue tuh, sebenernya gue tuh punya insecurity tentang kayak hormonal imbalance akne yang kayak udah terjadi, bertahun-tahun banget. Dari gue SD gitu, dari gue SD SMP sampai kemarin berarti tahun 2020 itu tuh gue masih terjadi. Oh, jadi tunggu-tunggu-tunggu. Ketika lu ngomong hormonal imbalance, gue pikir tuh efeknya kemut, tapi justru sebenernya kemuka ya. Jadinya jerawatan dari SD udah jerawatan gitu. Udah. Itu bener-bener. Sekarang tuh gue sangat bisa lega gitu ngomong jerawat. Dulu tuh gue ngomong jerawat tuh kayak, jerawat gitu ya. Yang sebenernya dialami banyak perempuan juga ya. Cuman itu gue struggle tuh udah dari SD bertahun-tahun lamanya. Udah ke dokter ini, dokter itu. Semuanya udah gue coba gitu. Wow. Perawatan ini kayak hampir wuuuh gitu kan. Kayak semua-sema. Tapi kok kayak mesti muncul. Ini tuh udah bener-bener better banget semenjak dari sana. Ternyata untuk bisa menyembuhkan itu yang namanya hormonal imbalance akne itu ternyata bukan, bukannya tapi ternyata. Bukan fisik, bukan penyembuhan secara kulit luar gitu. Ternyata dari sini nih. Dari dalam hati. Dari hati yang bener-bener bisa merubah semuanya dalam hitungan bulan atau hari ya. Ini menarik banget sih karena kita banyak tau kalau misalnya efek dari kepahitan hati atau kesakitan di hati itu kenanya ke fisik. Bener, ada tanda-tanda yang bisa kita lihat. Betul. Ada rasa pusing atau sesak atau sakit bumi. Dan kalau itu ternyata akan sangat berhubungan juga dengan emosional kita gitu kan. Wow. Dan ternyata waktu itu yaudah gue dateng. Itu kan sebenarnya tempat retret itu di Ubud, di Bali. Yang dimana saat gue dateng ke sana, ke dokter namanya dokter Sujata dari India. Itu tuh gue dateng ke sana untuk konsultasi hormonal imbalance akne gitu. Yang dimana cuma itu. Gue tuh gak, enggak, boro-boro Daniel. Gue kayak, aduh gue mau menyembuhkan sama segala macem, luka-luka, trauma. Jauh dari itu. Gue cuma, ini, cuma itu aja. Cuma jerawat gue aja gimana sih cara gila-gila. Iya, terus gue sembuhin gitu loh. Terus akhirnya saat di sana, bakternya menyarankan untuk retret aja di sini. Stay di sini untuk melakukan detox. Oke. Jadi, masing-masing orang itu macem-macem. Ada yang cuma butuh tiga hari atau cuma bisa di rumah aja. Tergantung seberapa di pasalahnya. Tapi pas pertama konsultasi tuh, memang, wah ini dokter Sujata memang luar biasa sih. Dia tuh kayak kasih pertanyaan, melepar pertanyaan, masa kecil. Apa yang tiba-tiba, yang asalnya gue cuma jerawat, kenapa? Jadi terpanggil, jadi emosional. Aku tuh kayak, wah jadi cerita gitu, jadi semuanya. Dan dari situ yaudah, dia memutuskan kayaknya pas untuk kamu untuk melakukan retret di sini 14 hari gitu. Wow. Ya tuh waktu itu aku melakukannya bareng sama Dona juga. Nah, udah tuh kan. Pokoknya intinya di sana itu adalah detox ya dari dalamnya, dimana kita membersihkan pencernaan gitu ya. Pencernaan, ngerisat pola hidup, mulai gimana, jam tidur, jam bangun tidur, begitu pentingnya gitu untuk kita bisa bangun sebelum jam 5. Sobuknya bangun sebelum matahari terbit, itu supaya, ya hari muslim ya harusnya udah terbiasa dong gitu kan, bangun jam 5 subuh atau setengah 5 subuh, karena itu waktu yang paling baik gitu untuk di program ini dan sebenernya untuk maintain kesehatan kamu ke depan juga gitu. Oh oke, berhenti, berhenti, berhenti. Gue selalu suka ketika sains menunggu dengan spiritual. Kenapa? Kayak tadi lu bilang gitu, secara sains sudah terbukti bahwa bangun sebelum matahari terbit, itu sehat, itu akan baik buat badan, baik buat emosi, dan lain-lain gitu ya. Tapi sebenarnya secara agama atau secara spiritual, itu hampir semuanya dari rata-rata agama bilangnya bangun sebelum matahari terbit gitu. Ada sholat subuh, kalau misalnya di Kristen juga ada saat tenuh, dimana seharusnya lu yang kayak sebelum pagi-pagi lu hening, abis itu belum lagi ada meditasi di Buddhis atau Hindu. Jadi maksud gue kayak ternyata hampir semua agama itu mengajarkan bangun sebelum matahari terbit gitu. Tapi kita gak ada yang pernah, ah udahlah, sampai akhirnya ada scientific reason dibalik itu, logikanya ada loh, baru kita oke ngikutin. Ngikutin dan ternyata saat dicobain lagi, bener-bener ngaruh banget sama physical, emotional, and spiritual. Gimana-gimana, kalau misalnya boleh tau, ngaruhnya itu kenapa? Saat misalnya gue bangun setengah lima subuh, tapi kita jadi punya waktu lebih banyak untuk satu sholat, sholat pagi, sholat subuh untuk gue pribadi dari gue SD sampai sekarang, yang bener-bener gue bisa kayak, bangun itu subuh-subuh gitu kan, subuh-subuh tuh kayak di masa-masa kayak baru bangun, terus kayak ada di setengah alam bawah sadar, bangun, dan akhirnya sholat, terus mengucapkan doa-doa baik, yang dilaku. Jadi itu tuh kan kayak momen. Yang efeknya keseharian nanti. Iya, itu kan kayak efek hal-hal baik yang kita ucapkan, untuk memulai hari gitu. Betul. Hal baik yang kita lakukan untuk bisa memulai hari, itu kayak mengucapkan rasa syukur apa aja yang udah kita lalui kemarin, rasa syukur yang udah kita rasakan hari ini, terus apa yang harapan-harapan bagi kita, yang bisa kita panjatkan sama yang di atas gitu saat pagi. Tapi untuk aku pribadi, sebenarnya kan ada juga sholat duha, atau sholat zuhur, asar, maghrib, dan lain-lain. Tapi untuk gue pribadi personal, yang paling gue rasa cukup powerful untuk kehidupan gue, dari gue SD sampai sekarang, tuh justru sholat subuh gitu. Justru pagi. Cuman kadang-kadang tantangannya itu kan door gitu. Kadang kalau kita kerja sampai malam banget, kadang pagi-pagi enggak. Iya. Kadang lupa, atau kadang enggak kebangun gitu. Tapi ternyata saat kita mencoba melakukan itu setiap pagi, ternyata rasanya sangat powerful sekali untuk spiritual, emosional, dan physical juga gitu. Terus punya waktu lebih banyak juga untuk luarraga, dan kalau untuk, misalnya aku berguru juga sama Mas Reza gitu kan, sama dokter sujata juga, dan setelah sholat itu, sebenarnya kan dokter sujata tuh Hindu ya, tapi juga dia menyarankan aku untuk bermeditasi gitu. Meditasi tuh awalnya, ngapain sih bener-bener ngasih gitu, tapi kayak kosong gitu. Ngapain sih gitu. Itu di hari pertama gue kayak masih, ngapain gitu. Tapi ternyata 14 hari di sana gue berlatih, ternyata itu kan berlatih kita bisa mengenal diri kita dalam keheningan gitu. Kita enggak terdistraksi sama hal lain. Makanya, kenapa saat kita bangun tidur tuh disarankan untuk tidak memegang handphone dulu selama 3 jam setelah kita bangun tidur gitu kan. Karena biasanya pas kita buka handphone, kalau udah ke distraksi, kebiasaan buka handphone udah ke distraksi, berita dari orang lain apa segala macem yang bikin, kita jadi enggak mengakar atau enggak, enggak center sama diri kita sendiri gitu. Makanya jadi, itu sih yang gue pelajari. Dan sorry ya, cuman kayak, gue suka banget sih tadi ketika, lu bilang enggak megang handphone 3 jam pertama gitu. Karena, bayangin kalau misalnya lu, mendapatkan kabar buruk tentang apa yang terjadi di dunia ini, mendapatkan kabar buruk misalnya tentang bisnis lu atau keluarga lu, atau misalnya lu ngedapat, you know, all this pressure gitu, tekanan-tekanan tertentu, sementara lu masih di dalam selimut. Ngerti enggak loh? Kayak, wow, what a way to start a day. Gitu kan, fondasi lu masih belum kuat juga untuk kayak sadar dan, you know, jadi emang bener sih ketika lu 3 jam pertama, lu align banget dengan sholat misalnya, dan gue doa dulu, bersyukur gitu kan, lu bersyukur dengan apa yang terjadi dan lain-lain. Lu, kayaknya fondasi lu udah kuat banget, sehingga ketika nanti lu menghadapi hari, dan ada berita buruk, ada berita perang disini, ada cerita covid lagi dan lain-lain, lu udah siap. Nah, itu dia yang gue pelajari juga ya. Itu yang gue pelajari yang, dimana saat 14 hari gue disana adalah, si momen bangun tidur lalu sholat, lalu meditasi setelah sholat itu adalah, membuat akar gue jadi semakin kuat katanya gitu, sebelum kita diterpa oleh distraksi dari sosial media, dan lain-lain, dan kita berkomunikasi dengan orang lain, kita tuh bikin akar kita makin kuat, dalam arti kayak kita tuh kayak pohon gitu. Kalau misalnya kita udah meditasi, dengan meditasi dan berdoa tuh bikin akar kita jadi makin kuat, jadi saat kita menjalani hari kalau ada berita, sekencung apapun bagaikan angin gitu loh, bagaikan angin ya kita akan, karena akar kita udah kuat, jadi kita kokoh, jadi paling kalau kena berita buruk ya cuman, goyangnya gini aja, tapi kalau kitanya belum, atau misalnya sholat berdoa dan meditasi, bisa kayak, wah apa ini? Itu yang gue pelajari waktu disana. Itu yang bagus. Nah, lu juga bilang di channel Youtube lu gitu ya, itu by the way, kalau misalnya kalian pengen tau lebih jelasnya lagi, apa yang terjadi di 14 hari tersebut, soalnya banyak pupita-pupita aja. Maaf guys, tapi itu terjadi. Itu gue ambil dengerin, juga ambil ketawa lah, oh my God, gue gak ngira, ada seseorang yang bisa ngomongin, pupita, saya imut ini gitu. Oh maaf. Kayaknya kalau misalnya gue yang ngomongin, kayaknya gak, kayaknya disgusting banget gitu. Tapi anyway, disitu lu juga bilang, kalau misalnya, ada momen, ternyata, yang menyebabkan, hormonal imbalance lu itu, ternyata lu belum berdamai, dengan diri lu sendiri, dengan, Yura yang umur 5 tahun, yang masih kecil gitu kan. Nah, jadi kan kalau misalnya di, di channel Youtube lu, itu lu sempat ngomong bahwa, lu dateng, ke situ untuk healing, untuk sebenarnya hormonal imbalance, di jerawat gitu kan. Tapi akhirnya malah, healing emosional, dan, lu ternyata belum berdamai, dengan diri lu sendiri, sehingga itu masih terus ada, dan berdamainya, dengan Yura Yunita, yang umur 5 tahun gitu. 5 tahun, dan ada beberapa Yura, di umur-umur berikutnya lagi gitu. yang mengalami trauma. Iya. Yang dimana, itu juga cukup ajaib sih, bahwa, di selama 14 hari itu tuh, ada macam-macam treatment kan. Dan salah satu treatmentnya, di hari keempat itu, ada namanya kayak, Tita Healing. Jadi kita masuk ke gelombang Tita gitu, kita tiduran, terlentang, merem, dan, ada dokternya juga disitu. Pokoknya singkat ceritanya, itu agak susah, masuk kayak ke alam bawah sadar tuh, untuk menjelaskannya memang agak sulit. Cuman, saat masuk ke dalam situ tuh, ternyata, aku dihadapkan, dengan luka-luka, yang terjadi di masa lalu, yang dimana gue tuh, gak sadar kalau itu tuh, masih ada dalam diri gue gitu. Jadi, ternyata disitu gue menemukan, bahwa ya itu dia, gue belum berdamai, dengan diri gue sendiri, gue belum berdamai dengan masa lalu, dan belum berdamai dengan trauma, dan belum berdamai dengan orang yang, orang-orang yang dulu menyakiti, hati gue gitu. Ternyata dari situ tuh, kerikol, kerikol itu tuh, pokoknya momen kayak gitu, momen healing tuh gue rasa kayak, mengubah kulit bawang. Iya, iya. Iya kan? Kayak kebuka ini, kebuka ini, kebuka, door, 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 gitu kayak, kenapa? Terus akhirnya, gue muncul ke satu momen, inget jelas, jadi tiba-tiba terikol lagi, momen saat, waktu itu gue mulai masuk industri musik, oke. Dimana gue masih sangat remaja, waktu itu ya, omor 14-15 tahun, jadi gue pernah di ajak ke sebuah grup gitu, di dalam talon, dan lain-lain gitu, untuk, yaudah, suaramu bagus gitu, kamu bisa main piano, kamu bisa menulis lagu, yuk gabung disini, nah udah kayak gue bikin lagu dan segala macem, tapi di tengah-tengah ternyata berubah, bahwa, aduh, kamu tuh kurang tinggi, kamu kulitnya kurang mulus, kamu tuh ada gini-gini-gini gitu, terus kamu kurang pendek, terus gestur kamu gak cocok jadi seorang penyanyi gitu, yaudah, gimana kalau, kita rekamannya udah beres, suara aku udah direkam gitu, terus lagunya lagu aku lagi, terus, yaudah kita, gini aja deh, kita, nanti kan kalau misalnya ada syuting-syuting kayak gitu, mukanya kita ganti aja sama yang lebih bule, gitu, terus, udah kita, nanti, berapa hari lagi kita bikin ini ya, audisi untuk mencari siapa wajah yang bisa menggantikan suaranya Yura, gitu, dan gue waktu itu tuh, diajak untuk mengaudisi, wajah-wajah mana yang bisa menggantikan wajah gue, untuk memakai suara gue, lipsing pake suara gue, gitu, terus kayak, terus gue di, makanya di momen itu gue, sekarang gue udah bisa ketawain, tapi momen waktu itu tuh gue kayak, of course, kenapa? iya, apalagi 14-15 gitu, itu lumayan, iya, jadi itu cukup membekas, ternyata saat gue dianggap tidak cukup, dianggap gak sempurna, dianggap gak memenuhi standar, beauty standar yang tercipta di society, akhirnya ternyata itu yang muncul saat gue, iya, lagi tita healing tersebut, lagi tita healing, dan disitu gue belajar memaafkan, orang-orang, momen tersebut, gitu, dan makanya beres dari situ, gitu, cukup emosional, itu singkat ceritanya, cuman abis itu ya, tercipta lagu Tutur Batin, gitu, ya makanya kenapa ada, lirik lagu ini kayak, kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup, semua kesempatan dan langkah, ku coba kau tutup, makanya aku bilang, kan ku buat jalanku sendiri, ya sebenarnya, ya segimanapun kita mencoba speak up, gitu ya, bahwa ini bukan prinsip hidup gue, kayaknya ini gak cocok deh sama, gue gak mau digituin sama nyokap, gue bilang juga, ya Allah mas anak, gak mah diginiin, gitu kan, jangan dong jangan diginiin, belajar neng speak up, gitu, ngomong kalau misalnya ini, bukan hal yang neng suka, neng gak mau diginiin, tuh, akhirnya gue ngomong, tapi, ya dalam hidup gue, akhirnya belajar bahwa, segimanapun kita mencoba, untuk speak up, apa yang kita inginkan, apa yang memang, jadi prinsip kita, di depan tuh ternyata, ada aja orang yang mencoba, menutup langkah kita, menghalangi jalan kita, gitu, tapi dari situ, aku belajar bahwa, semakin, mereka mencoba menutup langkahku, semakin aku sebagai perempuan, akan berdiri, jauh lebih tegak, untuk ngebuktiin sama orang lain, gak perlu capek banget, untuk ngebuktiin sama orang lain, tapi ngebuktiin sama diri aku sendiri, bahwa, aku bisa membuat jalan aku sendiri, gitu, jadi itulah, yang menjadi, inspirasi aku, menulis lagu, Tutur Batiin, dan nulisnya juga bareng sama Donna, karena aku curhat, segala macem-segala macemnya, sama Donna, gitu, dan di lagu Tutur Batiin, itu makanya gue sekarang ngerti sih, kenapa, model video klip pertama, yang dipilih, itu yang jerawatan, gitu, iya, itu tuh kayak, sesuatu yang, wah gue, gue ngerasa kayak, ada orang ngebahas, kok, itu tuh bisa, bisa langsung, gue langkut orang, bisa gitu, tapi ternyata, setelah beres dari situ, dan gue mencoba, berdamai dengan diri gue sendiri, dan trauma masa lalu, ternyata, seketika, wing, gitu loh, seketika, ilang loh, pulang dari sana tuh, wah itu cukup ajaib, buat gue sih, tapi disitu juga ada, satu model video klip, yang, mukanya kayak, setengah gitu, gue gak tau, itu ada kondisi apa, itu namanya tadi, Nashiwa, Nashiwa, oke, kalau misalnya lu lihat, lu akan ngerti, apa yang gue maksud gitu ya, karena, it was, you know, gue lumayan terkejut, dia, bisa, ketawa, lepas, wah, cukup, cukup, apa ya, aku merasa, luar biasa, menjadi berkat gitu ya, untuk, aku bisa ketemu sama dia, gitu Daniel, itu tuh, sepupunya Ibn, sepupunya, manajerku, di Bali, dia bisa, ketawa lepas, saat, ada shot itu, dan kayaknya, gak ada, self victimized, gak ada, you know, dia sangat percaya diri, dia, bukannya apa ya, gue gak tau nih, di lokasi syuting, seperti apa, tapi, ketika gue nonton, gue ngeliat kayak, dia yang paling, embracing, the fact, dia lagi shooting video clip, sama Yura Unita, kita ngerti gak sih, lu kayak, you know, like, gue gak tau, bagaimana itu di sana, pas lagi, pas lagi syutingnya sendiri, karakter si, si Nashiwa sendiri, seperti apa? Nashiwa tuh bener-bener, apa ya, jadi dia tuh, terlihat, misalnya, karena kita kan kadang, aduh, gimana ngobrol nih ya gitu, kadang-kadang mungkin ada perasaan kayak gitu kan, ternyata pas udah ngobrol, ketemu tuh, dia kayak, dia yang bener-bener percaya diri, terus kayak, misalnya ditanya beberapa pertanyaan gitu, kayak, eh gak apa-apa tanya aja, sorry gue nanya ini, pernah gak lo ada insecurity, atau segala macem, it's okay, gak apa-apa gak usah, gak enakan gitu, gue udah biasa kok, kayak, ditanya kayak gini, dan gue juga gak apa-apa untuk ceritain hal ini gitu, dia bahwa udah segitu, apa ya, terbuka nih, untuk menceritakan hal tersebut, bahwa untuk gue pribadi aja, gue butuh belajar bertahun-tahun, untuk bisa gue ngomong soal, jerawat gitu, bahwa gue udah mengalami, sampai kemarin ke healing, ke healing itu aja, gue baru bisa, ya embrace, ketidaksempurnaan gue gitu, tapi kalau dia tuh kayak, gue mau tanya aja, gue biasa aja kok gitu, sesantai itu gitu, itu kayak, wah gue belajar banyak sih, dari perempuan-perempuan yang terlibat di, musik video itu. Iya banyak, banyak, dan gue, gue ngeliat kalian akhirnya, satu shot rame-rame, dalam hati gue kayak, ini berapa lama ya si Yura, ngobrol sama mereka satu-satu gitu, kayak gue pikir kayak, you know, it's a beautiful, it's a beautiful musik video, dan, misalnya lu, lu perempuan, lu laki-laki, atau lu ngerasa, dituntut, untuk menjadi sempurna, oleh sebuah standar, keluarga, standar persahabatan, standar industri, atau apapun, go watch that music video, karena menurut gue itu, bener-bener, di gue sendiri juga kena soalnya. Itu dia Daniel, gue tuh belajarnya, dari proses kemarin gue healing, sampai proses pembuatan ini, gue tuh belajar bahwa, itu dia ya, kadang kita tuh nyari kesempurnaan, sampai kemana, kesana, mau healing juga, kita nyari, sampai ke ujung dunia pun, kita cari kesempurnaan, rasanya gak akan ada abis sih gitu ya, Danielnya, kalau nyari-nyari kesempurnaan, ternyata, dari situ, ternyata gue belajar bahwa, ya, kalau misalnya ternyata hati kita masih tetap kosong, tuh ternyata kita cari tuh, diri kita sendiri, ternyata jiwa yang terbaik tuh, ada di dalam diri kita sendiri gitu, bahkan dulu tuh kan, kita mungkin, bareng-barengin kita sama hidup orang lain, atau sama siapapun, tapi ya itu gue belajar bahwa, jawabannya tuh ada di dalam diri kita sendiri, dan, kita tuh udah, ada di sini, jiwa yang terbaik tuh ada di, diri kita sendiri gitu. Jadi lu pas lagi di konser merakyat, gue ngeliat, ada satu momen, dimana, lu healing trauma, masa kecil lu. Iya kan, karena ini kita pengen balik lagi nih, karena, Yura sendiri, besar di Bandung, gue gak, masa kecil lu, kayaknya lu berdua saudara aja ya, sama kakak lu satu gitu kan, dan, lu menggunakan, panggung tersebut, untuk, self healing juga, bersama kakak lu yang, dan lu ada, captionnya disitu, Yura Yunita, healing trauma, masa kecil gitu kan, dan gue yang kayak, wow, buset berani banget dia, di depan, you know, konser gitu, you know like, gila, itu sih, kayak, kayak ya, wow, itu kekuatan, itu terlalu, like courage banget saat itu, I'm sure, I'm sure, tell me about, itu deh, your trauma, your trauma masa kecil gitu, mungkin disini pun juga ada yang relate sama, mungkin trauma masa kecil lu juga. Oke, tapi sebelum lu jawab, gue pengen ngomong dulu sama tetangga kita, guys, kemarin kita baru ngeliat, analytics kita, ternyata, yang sering banget nonton konten kita, itu lebih banyak, yang belum subscribe, daripada yang sudah subscribe, jomblang banget kan, nah, jadi sekarang ini, kita lagi ngejar ke 2 juta subscriber, jadi bagi kalian, yang belum subscribe, please banget subscribe, karena subscribe kalian itu, akan berarti banget buat kita, dan nge-support kita banget, thank you so much, alright, silahkan Yura. Oh my God, gue sampai sekarang masih, cukup emosional, kalau ceritainin, mantap, mantap, it's okay, bisa yuk, yuk, bisa yuk, jadi, itu dia ya, misalnya dalam hidup tuh, kita kayak, ketemu pattern masalah gitu, kayak kenapa sih, kita ketemu masalah ini lagi gitu, ketemu orang ini, kayak, masalahnya kok, kayak hampir sama gitu, misalnya beberapa tahun lagi, ketemu sama orang ini kok, masalahnya hampir sama gitu, terus, gue tuh menyadari waktu itu, kayak, gue tuh kadang gak enakan gitu, sama orang, misalnya, gue tuh selalu memilih untuk, kalau misalnya ada sebuah perdebatan, gue memilih untuk kayak, yaudah, 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 yaudah gitu, kadang gue tuh, ada juga, ada beberapa perasaan takut dulu ya, takut dalam arti gue takut, ada suara gebrakan gitu, gue bisa kayak, gue bisa, sesek gitu, denger gebrakan, atau ada kayak, hubungan tertentu yang kayaknya, relate sama, I don't know apa, tapi kayak kenapa bikin gue jadi kayak, anxious dan lain-lain gitu, sampai akhirnya waktu, tahun 2017, itu pertama kalinya gue, berkenalan dengan yang namanya hipnoterapi, gue kayak pengen tau, kenapa sih, gue pengen menyembuhkan itu gitu, gue pengen menyembuhkan, trauma, yang gue juga gak tau, itu trauma apa enggak, di masa itu ya, akhirnya, singkat cerita, gue ikut hipnoterapi, dan ternyata gue dihadapkan, akan kayak itu kan, hipnoterapi tuh kayak, gue masuk ke Al-Bosada, masuk, masuk, sampai akhirnya, ternyata, ketemunya tuh adalah, saat momen gue umur 5 tahun, gue masih, itu tuh, bener-bener kayak nyata banget, yang dimana gue tuh inget momen itu, tapi dalam keseharian gue, saat gue di level sadar, bukan di Al-Bosada, gue tuh, udah lu timbun banget, gue tuh gak, gak gak ada itu, tapi saat di Al-Bosada, gue inget jelas keadaan itu, gila, jadi, di momen itu tuh, gue masuk ke Al-Bosada, dimana gue umur 5 tahun, duduk di depan piano, yang dimana, gue tuh tuh momen-momen, pertama kalinya gue mau mencoba, aku ingin menanyi, karena aku tuh, sangat terinspirasi oleh kakak aku, aku tuh bedanya 4 tahun, sama Gemong, sama kakak, aku manggilnya, aku beda 4 tahun, dan aku tuh melihat, dia sosok yang sangat bertalenta, dia serba bisa, main piano bisa, biola bisa, gitar bisa, semua alat musik bisa, dia tuh, daya imajinasinya, luar biasa tinggi gitu, dan gue tuh pengen banget, kayak dia gitu, gue tuh pengen, kayak kakak gitu, karena kakak tuh, main les piano gitu kan, terus aku akhirnya, aku juga mau ah, gitu di kamar, mencet-mencet, gue belum les piano, dan lain, gue mencet-mencet, segala macem, terus gue nyanyi ah, gitu, do re mi ma so la si, pales kan waktu itu kan, gitu, kayak pake nada yang tertinggi, saat nada tertinggi, ternyata, pas banget mungkin saat itu, kakak gue harus terganggu, dengan suara gue yang, aneh waktu itu, waktu pagi, waktu malam-malam, soalnya malam-malam, gitu, gue cuman gak tau waktu, saat itu, tapi gue dalam keadaan, tidak siap untuk digebrak, saat itu sama, nah gue, digebrak as in what, digebrak meja nya, enggak digebrak pintu, pintu jadi gue pianonya disini, pintunya diselah sana, dibelakang gue, pintunya digebrak, oke, ternyata momen itu muncul lagi, saat gue ada di alam bawah sadar itu, bahwa, ini ternyata akar traumanya, kenapa lo, setiap denger suara gebrakan, lo menghindari konfrontasi, lo jadi people pleaser, itu, gara-gara momen itu, akarnya, oke, iya ternyata gue, gebrak disitu kayak, jangan nyanyi, jangan meresek, disitulah, gue ternyata, ternyata itu jadi trauma gue, mungkin hal yang kecil, itu mungkin juga gue, sangat-sangat tidak menyalahkan kakek gue, sekarang ya, karena itu, ya lagi malam-malam, ribut kali, tapi untuk gue hanya pribadi, ternyata itu, menyimpan, menjadi sampah batin di gue, nah, pas lagi healing disitu, ternyata ya gue harus, berdamai, kayak di alam bawah sadar itu, pas lagi hipnoterapi, disituasikan, gue harus duduk, ada ruangan putih, bayangin kakang disitu, lagi berdiri, ngeliat neng, dan senyum gitu, lo harus ngomong sama kakang gitu, apa yang neng rasain selama ini, itu hubungan gue, jadi gue tuh uniknya ya, gue sama kakak gue tuh, masa kecilnya tuh, gak pernah ngomong sama sekali, kecuali, mau deodoran dong, gitu kakakku, mau body lotion dong, ini gitu, jadi gue tuh gak pernah nonton TV, barengan sama kakakku, jadi kalau misalnya dia lagi nonton TV, ya gue kemana, kalau gue lagi nonton, dia kemana gitu, jadi gak pernah punya koneksi yang baik, gitu, wow, semenjak kejadian itu, ya ternyata pas lagi, apa di momen hipnoterapi itu, gue katanya harus berbicara langsung, nanti rasakan feedbacknya apa ya, saat kamu bilang, bahwa kamu sayang sama kakak kamu, bahwa dulu tuh lo merasa tersakiti, lo kaget, atau segala macam, udah beres dari hipnoterapi situ, aku sih sedikit merasa lega, tapi dari situ gue ngerasa, kenapa gue harus membayangkan, of course, saat kakak gue masih ada di muka bumi ini, tapi lo tau, tapi gue tuh orangnya gengsian parah, kalau sama kakak gue bener-bener gengsi, dalam arti gue tuh di rumah tuh, bukan lingkungan yang kayak, talkative dan, bisa ngomong, aku sayang banget sama kamu, gak mungkin Daniel gitu, tidak, geli gue geli sendiri gitu, tapi, mungkin ini tuh, itu kayak apa trauma yang sangat membuka sendiri gue, tapi ini tuh harus disembuhkan, dan, daripada harus, katanya cara menyembuhkannya adalah berkomunikasi, dan sampaikan semua nge-nge-nge sama dia, aduh, kak gue sempet mikir, kalau misalnya gue ajak dia ketemu di kafe, terus ngomong, kakang, kisah yang sama kakak, kan kayak dia juga, kenapa nih kamu, gitu kan ya, sampai akhirnya, gue memutuskan, oh ini kayak gak ada lagi, waktu yang lebih tepat, saat gue membuat si konser Merakit ini, di Jakarta, di Bandung dan di Jakarta, yang pas pertama kali di Bandung, bahwa, gue ingin sekali, dan gue tuh kerikol lagi, waktu itu tuh kakak gue pernah nge-tweet gitu, kayak aduh someday, seru kali ya, manggung bareng sama si Eneng gitu, jadi gue tuh hubungan sama kakak gue tuh, gak pernah ngobrol, jadi ternyata gue tuh, kalau melihat, kakak gue tuh ternyata sayang, waktu itu sama gue, tapi dengan, dengan caranya dia, caranya dia ke gue tuh, keras banget, jadi semua, Daniel, lo masih tau, di sejuta umat, berapa juta umat yang ada di dunia ini, orang yang paling kelas di hidup gue tuh, kakak gue, bokap nyokap, bokap nyokap tuh gak pernah marah, sama sekali, jadi yang marah tuh selalu kakakak gue, gitu, kayak bentak ini bentak, marah-marah gitu, selalu, kakak gue tuh ngerasa, padahal yang gue tau, saat gue beranjak dewasa, gue tuh, ya setelah ini lah, setelah ini, pas di konser ini, gue bilang sama dia, pokoknya gue, yaudah gue kayaknya ini, momen yang tepat gitu ya, untuk kayak gue bilang sama kakak, karena gue yakin, kalau ada ribuan penonton disini, dia gak mungkin, celein gue, gitu kan, kalau gue nangis, nangisnya bareng-bareng, please, jangan gue sama lo sendiri, gitu, karena gue harus, itu betul keberanian besar, untuk gue bilang, gue tuh, sayang sama lo tuh, susah banget, akhirnya di konser itulah, gue nyanyi, main bareng, abis itu gue bilang, menceritakan itu, ada di Youtube deh, kalau menceritakan lo, soalnya kalau gue ceritain lagi, gue bisa, gitu, terus yauduh gue bilang, mungkin dulu tuh, gue benci banget sama lo, kayak, kenapa lo tuh, memperlakukan kayak gitu, berlaku kayak seperti itu, kasar banget sama gue, tapi dari semua itu, gue bilang kayak, aku tuh sayang banget, sama kakak, gitu, lo tuh panutan gue dalam hidup, dan disitu tuh kayak, gue gak tau pereaksi dia, karena dia juga, ah, kalian berani-beraninya, di depan ribuan orang, sekarang ini harus banget, gue tuh gak pernah, ada conversation sama dia, masa sekalinya conversation, ada kayak gitu, di atas panggung, tapi ternyata dari situ, dia bilang ya, ya Kang juga sayang sama Neng, ah, gitu kayak, wuuuh, meluk, habis dari situ, rasanya semua, yang gue rasa itu dulu, trauma, menyakitkan, dan lain-lainnya, setelah kita berdua saling memaafkan, disitu, wuuuh, luruh tuh semuanya, luruh, gue bener-bener bisa, sayang banget gitu sama dia, sampai akhirnya besokannya, berapa hari kebunian, kita ngobrol, karena gue memberanikan diri, untuk kenapa sih, lo tuh berlaku kayak gitu, sama gue, gitu dulu, terus dia bilang, dia harus jadi orang pertama, yang bisa jagain gue, gitu dari segala macem puji-puji, yang ada di, muka bumi ini, jadi gitu, gue harus jadi orang pertama yang, mantap, jadi harus jadi orang pertama, yang bisa, jagain gue, mungkin caranya kayak gitu, tapi ternyata, ya, itu adalah, bentuk sayang dia sama gue, gitu loh, ceritanya, mantap, 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 mungkin ini ceritanya kayak, gue, ya ini cerita singkatnya sih, kurang lebih kayak gitu, gitu Daniel, jadi makanya, ya itu, gue memberanikan diri, melakukan healing, untuk diri gue sendiri, itu ya di atas, panggung, gue bilang aja tuh, setelah itu, hubungan kalian, akhirnya gimana, maksudnya kayak, oke jadi, setelah kalian, maaf-maafan, dan sekarang lo baru ngerti, kayak, itu cara dia menyayangi lo, you know, akhirnya hubungan kalian gimana? tetap unik ya, sampai sekarang, tetap unik, tapi kita tuh, apa, ada, ada, ruang kan, karena dia di Bandung, dan gue di Jakarta, jadi emang kalau, ternyata dengan jarak, tuh bikin kita jadi punya, conversation lebih banyak, saat kita ketemu gitu, jadi rasanya bisa lebih, deket sih, lebih walaupun, sampai sekarang, kita juga kalau ngobrol tuh, masih kayak, gitu, kayak masih agak awkward gitu, karena, mungkin dia juga, apa ya, ya kita gak pernah ngebahas ini, secara langsung, most probably sih, dia bakal nonton ini, dan dia bakal ngerti juga, gitu kan, oh my God, ya hubungan aku, jauh-jauh-jauh lebih, damai sama dia, lebih baik, gitu, dan ada rasa kangen ya, gitu kalau, udah jauh tuh, rasanya pengen ketemu, dan hubungan, hubungan kakak adik gue tuh, cukup unik memang, sampai sekarang, and, and itu ya, kayaknya, trigger yang, mungkin dia sendiri juga gak sadarin gitu kan, dan, tapi lu sempet ngomong sama dia, soal yang gebrak pintu itu, kayaknya dia, nonton di Youtube ya, dia tau, tapi gue bilang, perasaan gue dulu, ya gue tuh, sedih, tapi gue, menyampaikan sama, kakak gue, ya dia adalah inspirasi gue, di dunia musik, selama ini, dan gue ngerasa, itu ya, maksudnya, oke ini mumpung, mumpung bulan Ramadan gitu, ini, ini pentingnya, maaf-maafan, bukan cuma sekedar, maaf lari batin ya, itu dong, itu banget Daniel, ya ampun, iya bener-bener, iya gak sih, tapi ini pentingnya gitu, kayak, lu akan, merasakan, sebuah kebebasan, yang, yang mungkin gak akan pernah lu rasain, dan maksudnya, gini kadang-kadang, sayangnya gitu sih, ketika sesuatu udah jadi ritual, yang udah kita jalanin dari kecil, tiap tahun, kita lakuin, akhirnya cuma sekedar hapalan aja, dan formalitas, padahal, esensi dan filosofi di balik itu, itu kan jauh, jauh, jauh lebih dalam gitu, yang mungkin, you know, awalnya, kenapa Ramadan ini diadain, itu sebenarnya, esensinya jauh, lihat aja, lu akan menjadi orang yang jauh lebih baik juga, lebih, heal, lebih plong, lebih plong, lebih bebas, dan, lebih tenang, dan Tuhan pengen banget, umat-umatnya, emang seperti itu gitu, hidup di dunia ini, tanpa rasa, tertekan, tanpa rasa, terbelenggu gitu, jadi, kayak, gak tau ya mungkin sekarang ini, lu nonton, mumpung lagi bulan Ramadan gitu ya, mungkin gak ada satu orang, yang lu, perlu maaf-maafan gitu, right, satu orang aja, siapa tau aja, itu akan memberikan lu, kebebasan selama ini, mungkin lu ngerasa ada satu, penyakit gitu, misalnya yang kayak, ini kenapa sih gak hilang-hilang, mungkin karena, lu harus memaafkan, karena itu, sifatnya bukan fisik, tapi sifatnya emosional, atau mental gitu, terus, tapi kalau untuk gue pribadi, ternyata dari proses gue belajar, untuk memaafkan, karena selama ini juga kita, melewati banyak Ramadan kan, lebaran, melewati bertahun-tahun, berkali-kali minta maaf, udah peluk, apa segala macam, tapi ternyata untuk gue pribadi, gimana caranya gue betul-betul, bisa memaafkan adalah, dengan mengeluarkan, apa yang sih yang benar-benar, bikin kita sakit, atau bikin kita marah, itu ternyata mesti di, utarakan ya, kalau untuk gue pribadi itu, dalam arti tapi, gak harus langsung sama orang ya, tapi dengan cara lain, misalnya atau jurnaling, ini sangat bagus, ini terlalu, gue takutnya gini, kayak akhirnya jadi, menurutkan, jadi misalnya kayak gini, apa yang lu bilang, itu sangat bagus, misalnya, lu harus mengutarakan, kesakitan lu dan lain-lain, tapi kadang-kadang kan, ada garis yang sangat tipis banget, ketika lu mulai menyalahkan, orang tersebut, karena apa yang lu rasain sekarang gitu misalnya, tau gak, sementara nih, perasaan gue malu, lu itu orangnya gini, belakang-belakang, gitu kan, jadi mulai, self-victimize, mulai kayak, oh gue korbannya disini, ini semua karena lu gitu, apa sih yang menurut lu, membuat lu bener-bener bisa memaafkan, kakak lu, stepnya itu, seperti apa, sehingga, dia itu bener-bener bisa, apa ya, terbuka juga gitu, dalam menerima, dan dia sendiri juga akhirnya bisa, ngomong maaf ke lu juga gitu, you know what I mean like, bukan, bukan yang bermain, bukan ego, tapi itu semua, pembicaraan conversation tersebut, didasari dengan, rasa cinta yang, yuk kita bikin hubungan kita, jauh lebih baik yuk, dengan memaafkan gitu, kalau untuk gue pribadi, itu juga bukan menyalahkan, kita dari awal, gue bilang, gue juga gak pernah tau, kalau akar trauma masa kecil gue tuh, ada di momen itu, yang dimana, ya namanya anak kecil juga dulu, dia belum ngerti gitu, dan bukan, menjadi sebuah, kesalahan yang besar juga, dari dia gitu sebenarnya, tapi ya itu mungkin, aku tuh, belajar untuk mengutarakan bahwa, dulu tuh gue, semengerasa gini loh, saat lo seperti itu, mungkin lo gak tau, tapi gue merasa seperti ini, gue merasa seperti ini, gue merasa seperti ini, tapi gue menutupnya dengan, ya, tapi ini tuh gue lakukan, karena cinta, karena gue ingin damai, gue ingin perasaan hati, yang lebih tenang gitu, gue melakukan ini, bukan untuk, apa pokoknya tujuannya adalah, gue hanya mengutarakan perasaan, yang gue alami, saat itu adalah seperti itu, dan ini, ini penting banget sih, kayak, gue juga pernah ngelakuin, hal ini, mirip banget, mirip banget, dan, ke beberapa orang, yang emang, gue anggap penting, dalam hidup gue, dan gue gak mau, kehilangan mereka gitu ya, jadi, yang gue lakukan, exactly what you said, apa yang lo lakuin ke gue, membuat gue merasa, aku merasa, ya kan, exactly, bukan, you know, contoh deh, contoh, misalnya, gue digampar, gitu kan, gue gak bilang, wah lo, kacau lo, gambar gue gitu, bukan kayak gitu, tapi, ketika lo menggampar gue, gue merasa, jadi kecil, ketika lo menggampar gue, gue jadi merasa, tidak signifikan, tidak penting, tidak di respect, gue merasa, menjadi seorang, loser, gue merasa kecewa, gue merasa sedih, jadi, perasaan-perasaan tersebut, yang gue ungkapin, bukan kayak, lo kurang ajar, gambar orang, gambar orang itu salah, lo dosa, bukan, fokusnya bukan itu, tapi, lebih ke perasaan, yang kita dapatkan, dengan perbuatan dia, kadang-kadang, karena ternyata, dia sendiri di luar sana, sering gambar orang, jadi itu kayaknya, aman-aman aja gitu kan, sama-sama orang, tapi, dia gak pernah tau, bahwa ternyata, ketika dia ngegampar orang, ternyata itu menyakiti orang, misalnya seperti itu ya, menggampar tuh, ngomong lah, kebanyakan orang soalnya ngomong, dia ngomong, ah goblok lo, cuma ngomong gitu aja, tapi kan, sorry ya, tapi ketika tadi, lo ngomong goblok ke gue, gue ngerasa, lo tidak menghargai gue, you know, like, ke sekecil itu aja gitu, gue pikir, itu emang, cara memaafkan, dan, bisa dimaafkan, dengan baik sih, menurut gue sih, you know, belajar dari itu, jadi di video yang sama, di yang 14 hari itu, lo sempat bilang juga, bahwa, 2 momen, yang bener-bener hebat banget, di dalam hidup lo adalah, ketika lo 14 day of healing ini, sama umroh, gue penasaran sih, kayak, kenapa sih, like, apa yang terjadi, semasa umroh, dan, you know, apa yang terjadi, semasa kehidupan itu, dan kapan, by the way, lu umroh? jadi, sebenarnya, gue mau cerita dulu, bahwa, gue tuh tumbuh di keluarga, yang, apa ya, muslim, tapi gue tuh, memang dari kecil, diberi kebebasan, untuk mengambil keputusan, untuk diri gue sendiri, dalam arti, ada juga kan, keluarga kayak, kamu harus sholat, kamu ini, gitu, gue belajar ngaji, gue ikut kelas, apa, ngaji, gue, ya belajar sholat, dan lain-lain, tapi, orang tua gue tuh, gak pernah, memaksa, gue untuk sholat, jadi kayak, paling cuman, jangan lupa sholat, eh sholat, tapi gak pernah, kok sholat, sholat sekarang, gak pernah gitu, gak pernah, jadi, gue bener-bener diberikan, bebasan nih, kalau misalnya mau sholat, sholat gitu, tapi diingatkan aja gitu, gak pernah dipaksa, dan dari kecil, apa ya namanya, gue juga dilatih untuk, ya kalau misalnya ingin sesuatu, cari sendiri, jalannya, usaha sendiri, dan kalau misalnya, mau sesuatu, mau apapun itu, jangan selalu minta sama mama sama bapak, belajar, belajar mandiri gitu, dan salah satunya juga, kalau ingin sesuatu, minta sama yang di atas, gitu, nyokap sama bukak gue tuh, selalu bilang gitu, minta sama yang di atas, belum tentu, ya bisa jadi, kalau orang yang mintanya sama mama sama bapak, yang dikasihnya sama mama sama bapak, tapi kalau misalnya, mintanya sama yang di atas, bisa jadi, dikasihnya dari tangan-tangan yang lain, dari jalan yang mungkin, orang gak pernah nyangka, dari mana aja, gitu, itu dari kecil tuh, aku diajarin sama mama tuh, kayak gitu, gitu, terus nampak akhirnya, gue tau memang dari kecil, gue ingin sekali, jadi petanis, internasional, pengen banget jadi kimia analis, pengen jadi penyanyi, pengen jadi representer, sebenernya, waktu itu, gitu kan, banyak gitu, nah, sampai, apa, waktu itu, gue masuk Indonesia Musik ya, gue tuh, akhir jadi ceritanya umroh, nih gini gimana, ceritanya waktu itu tuh, singkat-singkat cerita, ini belum pernah gue ceritain, by the way, gue pernah di undang, oleh sebuah radio, untuk mengikuti, sebuah acara televisi, gitu, jadi kayak, oh ya, Yura bantuin gue deh, gitu, jadi dia tuh kayak, orang radio gitu, oke, orang radio, kayak Yura bantuin gue deh, gue butuh talent nih, buat acara ini nih, buat acara ini, ngapain sih, lo Yura nyanyi, lo ikut audisi, apa segala macem, please bantuin gue, gitu, malas, gue tuh baru bangun, tidur gitu ya, kayak, pagi-pagi apa jam, pokoknya jam 11, kesini, please bantuin gue, gitu, ngapain, pokoknya ini ada acara, nanti jurinya ini, ini salah satunya Glenn Fredly, gitu, dia bilang gitu, pokoknya yaudah, gue dateng, tapi belum ketemu juri, aslinya ya, gitu, jadi kayak di, ya, ada banyak tahapan lah, ya, ternyata dari situ, intinya gue masuk lah, gue masuk untuk ketemu sama, juri-juri tersebut, dan salah satunya adalah Glenn Fredly, oke, pokoknya intinya, yaudah deh, gue mau ikutan ini, karena, itu dia tadi, kalau cita-cita gue tuh, salah satunya yang tadi gue sebutkan, dan kalau misalnya gue jadi penyanyi, gue ingin sekali bisa, melihat matanya Glenn, jadi gue ikut acara itu, ketemu tuh cuman pengen, matanya ke Glenn tuh kayak apa ya, gitu, gue tuh itu tahun 2012, 2013 gitu, why, like, emang dari dulu pengen jadi penyanyi, ya, karena ngeliat MTV, dulu kayak, wah, penyanyi terbaik Indonesia memang cuman dia, gak ada yang lain lagi, gue pengen gitu, belajar banyak dari dia, dan gue cuman pengen liat matanya, karena menurut gue di, cukup sudah, matanya tuh bagus, gitu, nah, ternyata, saat itu gue, berangkat lah waktu itu ke Jakarta, harus ada apa, mulai kayak, audisi pertama gitu, gue tuh, gak bilang sama nyokap bokap gue, gue tuh setiap acara kayak gitu, gue gak mau dapet atensi dari, udah yang penting kok aja deh, gitu, karena niat gue juga, gak pengen jadi apa, gitu, pokoknya ini yaudah, cuman pengen liat matanya aja, nah ternyata saat gue mau ikutan kayak gitu tuh, nyokap gue dan bokap gue tuh, lagi umroh, oh, oke, lagi umroh, terus, dan ternyata saat 7 hari disana, pokoknya gini nih, 1, 2, 3, 4, 5, pokoknya ini di hari kelima nih, gue akan nyanyi, atau mau sama Glenn, konon katanya gitu kan, pas gue ke Jakarta, tiba-tiba suara gue abis, hari pertama 2, 3, 4, sampai di hari Hanya, harusnya gue nyanyi, abis, abis, abisnya yang dimana, gak tau kenapa gak bisa ada suaranya, sampai, do, re, mi, kan biasanya biasa, ini tuh do, re, mi itu gak bisa, do, re, mi, do, re, mi, iya, 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 parah banget suaranya gue, gak ada, bener-bener mentok, gak ada suaranya, gak bisa nyanyi, sampai di hari Hanya, mau malam menuju hari Hanya, tuh gue kayak, ya Allah ini gimana ini, gue mau nyanyi, gitu ya, dalam arti itu kan, kayak audisi gitu kan, gue mau nyanyi, ya Allah gak ada suaranya, terus gue tahajud malam itu, gue tahajud, yang dimana gue, jarang banget melakukan itu, gitu kayak, gue gak tau lagi, Allah, itu salah, Allah, Allah, aku bisa mau nyanyi, itu gak ada suaranya, bener-bener gak ada suaranya, besok paginya, emang belum ada suaranya, tetap, tetap gak ada suara, sampai akhirnya, 5 menit, atau 10 menit, sebelum gue naik panggung, nelfon bapak deh, bapak, bapak, terus bapak gue ngangkat, halo, bapak, nenek mau audisi nih, mau nyanyi, audisi, iya mau audisi nyanyi, aku mau nyanyi, nanti di depan Glenn, aku bilang gitu, doain tapi, nenek kenapa suaranya kayak gini, iya perak, aku perak tuh bahasa Sunda, artinya emang serak, suara serak, tolong doain nih, iya bapak doain nih, kebetulan bapak lagi di depan, kak abah banget, lagi di depan kak abah banget, bapakku, oke, oke, ngomong doain ya pak, iya, bapak doain ya dari depan kak abah, gue juga gak tau, di bapak gue ada di depan kak abah gitu, terus doain, pengen nyanyi, mau ketemu kak Glenn, aku bilang gitu, terus yaudah bapak doain, itu, kan kayak 10 menit sebelumnya, gue kayak, tok tok tok, naik tangga, suara gue tiba-tiba, ternyata semua jurunya berbalik, dan kak Glenn milih gue, yaudah sampe sujud-sujud, please masuk tim gue, masuk tim gue, itu kayak, itu ajaib banget, itu bener-bener kayak apa ya, doa dan kekuatan, aku mau kasih, kekuatan Tuhan nih, tiba-tiba bisa flip, suara gue tiba-tiba selancar dan setinggi itu, gue kayak, kenapa ini gitu, terus akhirnya, ya kak Glenn, please masuk tim gue, dan segala macam, akhirnya, gue masuk, jadi pertama, momen pertama kali gue ketemu kak Glenn, itu saat, abis itu, gue mohon, tolong kasih petunjuk, dan minta doa sama bokap gue, yang kebetulan lagi di depan kak, bah gitu, dan ternyata, momen itu, mengubah hidup gue, sampai hari ini, itu bener-bener membuka, pintu rezeki, membuka pintu kesempatan gue, membuka pintu mimpi gue, dan satu persatu, tercapai dari hari itu, dari itu, dan dari situ, turun dari panggung itu, gak ada lagi Daniel suara gue, no, demi Allah Rasulullah, gak ada lagi gue, bahkan Doremi pun tetap, Dore, jadi aneh banget, demi Allah aneh banget, hanya di pas audisi momen itu aja, dan itu lo bisa nyanyi dengan suara yang, padahal, lo udah seminggu, lo gak bisa, gitu, dan setelah tiga hari kemudian, gue juga masih, masih gak bisa, sakit, abis itu gue keci ranjang, suntik, segala macam, bisa sembuh, itu bener-bener ajab, itu kayak kajiban Tuhan sih, menurut gue, nah dari situ, gue sangat percaya, bahwa, jalan, jalan karir gue sekarang, jalan rezeki gue, selain juga memang, karena doa, tapi doa yang lebih kuat lagi, adalah doa dari orang tua, dan juga izin dari, yang di atas, momen itu bener-bener, mengubah hidup gue, sampai sekarang, itu momen pertama, kenapa gue kayak, wah, bapak bisa, wah, umroh itu saat luar biasa, someday mungkin, aku pengen gitu, nah, itu 2000, berapa tuh, 2013 kan, akhirnya 2017, gue mengalami, itu dia, gue ada di sebuah, toxic relationship itu, bersama, yang dimana, wah itu kayak, tiga tahun, empat tahun, terhancur dalam hidup lu, gue susah ceritainnya, cuman itu kayak, salah satu, titik terendah gue dalam hidup, yang, gue rasa, gue bisa mengalami itu, tapi, dan itu tuh, gue mengalami itu, juga bareng sama, apa, berdampingan dengan Kak Glenn, kita bergandengan tangan, untuk bisa, fight, wah, gimana, pokoknya Kak Glenn, luar biasa ngebantu aku, membuka jalan aku, membantu, banyak sekali, pokoknya jadi kayak mentor, hidup aku, jadi kakak, jadi, jadi, bukan hanya Kak Glenn, tapi semua keluarganya, bener-bener bantuin gue, di momen saat itu, sampai kayak, gue gak tau lagi, misalnya gimana, gue udah kayak kuliah, kuliah seminggu, dua kali sama Kak Glenn, tuh kayak ketemu lawyer, segala macem, ini gimana permasalahan ini, karena, dalam hidup tuh, ada aja yang coba manfaatin, kita kebaikan Kak Glenn, ada aja yang coba, memanfaatkan itu, sampai akhirnya, gue kayak gak tau lagi, gimana ya Allah, bantu, sampai akhirnya, aku gak tau mau cerita, sama siapa lagi, yang bisa gue cerita, sama yang, di atas, sampai akhirnya, gue memberanikan diri, untuk ngomong, dalam 2017, untuk, ma, pak, temenin yang umroh, yuk, gitu aku bilang, wah, keluarga, mau nyokap buka gue, ada aku sama anak gue, kayak gitu, kayak kenapa, anak aku mau umroh, tiba-tiba, gitu, kayak, karena, gue tuh bener-bener jauh dari soleh, ya sebenernya, gue masih ya, bolong-bolong, jadi kayak, umroh, terus, neng yang minta, gitu kayak, gak tau ya, mungkin ini panggilan Tuhan kali ya, gue rasa, diundang untuk ke rumahnya, gitu, wow, oke, dan wait, masalah lu belum selesai saat itu ya, belum, masih, masih terjadi si, toxic relationship itu, iya, tapi, elunya ngerasa, oke, saatnya gue meminta sama, karena itu tuh udah kayak, gak tau jalannya mau kemana, dan gue kekurangan gue adalah, gue tuh gak, tidak pandai untuk menceritakan, curhat sama orang lain tuh, iya, buat apa sih, karena gue ngerasa, takutnya kalau gue cerita tuh, malah jadi, di chat sama orang, atau, jadi ceritanya malah jadi kemana, mana gitu, mending gue cari, jawabannya udah langsung, set sama yang di atas, akhirnya gue dateng umroh, dan ternyata, perjalanan di sana tuh, itu, apa ya, perjalanan terindah, yang pernah gue, berapa nih, jalani, jadi, ada satu momen, sebelum kita ke Mekah, itu tuh ada di Madinah, gitu kan, ada satu tempat yang namanya, Raudho, kalau Raudho itu kan sebenarnya kayak, untuk laki-laki tuh bisa kesana kapanpun, tapi kalau untuk perempuan tuh kayak, ada waktu khusus, yang dimana sekitar jam 1 malam gitu, gue kesananya, sama nyokap gue gitu, oh wow, terus, itu dia ya, kalau yang namanya, di sana tuh, kayak sakal gitu ya tempatnya, udah gue di, memang udah dikasih tau, kalau kesana tuh, jangan sampai nyebut yang aneh-aneh, kalau misalnya emang terlintas, sesuatu yang negatif tuh, langsung istighfar ya, assalamualah, assalamualah, assalamualah gitu kan, nah, gue dateng kesana, Raudho jam 1 subuh, itu tuh, Raudho tuh kayak tempat, apa disebutnya kayak, taman surga gitu ya, jadi kayak tempat, pertama kali, Nabi Muhammad untuk, apa, mengajarkan agama Islam, di depan para sahabatnya, itu tempat Allah itu, terus pas disitu, pertama kali tuh, gue dateng, rame banget Daniel, berjubel, jam 1 pagi, jam 1 malam, berjubel, berjubel, perempuan-perempuan semua ya, berjubel tuh, dari kejauhan tuh, rame, pas gue dateng, mamah, kita tuh ngapain ya kesini, terus harus ngantri, jongkok, segala macam, itu perjuangan sampai kesana, terus kita ngapain mah, nanti disini, nanti kita sholat disini, nanti neng sebutkan aja, apa yang doa neng gitu, terus gue liat, maju pelan-pelan, lo tau Damri, bis, bis yang kalau yang semuanya penuh banget, lo tuh sampai bisa tidur berdiri, saking penuhnya, oh my goodness, sampai kayak, iya iya iya, ngeliat kesini, disini udah buka, disini udah buka, gitu loh, kayak, gimana lo mau sholat, karena lo sholat tuh kan akan harus nyuji, iya, sama segala macam, terus, gue sudah tidak bisa melihat, possibility lo bisa sholat, di tempat yang bentuknya seperti, iya, sesak gitu, sampai masuk, masuk, terus mama gak mungkin, aku bilang sholat disini gak mungkin, terus mama bilang, yakin neng, kalau misalnya Allah izinkan neng, untuk sholat disini, minta, minta, dibukakan jalan, minta neng gitu, yakin kalau Allah kasih jalan, neng udah jauh kesini neng, pasti dikasih jalan buat sholat disini, gitu kata mama gitu, gue masih kayak, ya Allah, gue masih setengah, setengah kayak, gak mungkin setengah, tapi ya Allah kasih jalan, kalau emang ini kasih jalan, gue bilang gitu, sampai ada masuk, gitu sampai, dan gue tuh ngelihat, orang yang lagi sholat tuh, kepalanya keinjek sama yang lain, saking penuhnya, loh gimana sih sholat kayak, gak mungkin, gak mungkin, terus, terus tiba-tiba, nyokap gue, bisa sholat, dari, kan kita tuh, kalau umrah tuh bergrup gitu kan, kayak ada 20 orang gitu, bareng ibu-ibu yang lain, yang lain aja ibu-ibu tuh, susah untuk ngelak, tapi nyokap gue dengan sangat mudahnya gitu, kayak, gue juga kayak nyokap gue deh, tetep, wah tetep, wah bisa sholat, terus akhirnya, pas nyokap gue sholat, terus tiba-tiba, nyokap gue balik badan, karena dia di depan gue, terus ngebalik, wah itu ngerinding gue, sama sekali, terus nyokap gue bilang, sholat nek, disitu, dan anjir, wah gue nangis, sekarang-karena itu bener-bener, apa ya, gak bisa dijelasin, saat nyokap gue ngebalik, terus gue melafalkan, oh wakbar pertama, wow, gimana bilangnya, lo yang ngeliat, banyak banget orang disitu, tiba-tiba, gak ada orang, sekali gitu loh, sama sekali gak ada yang nyentuh, jilbab gue tuh gak ada, wow, lo bisa sholat dengan, sangat tenang, terus lo ngerasa, kayak film Spongebob, lo tau gak, lo film Spongebob, kalau ada cahaya matahari yang, haa gitu, kayak gitu, kayak, haa gue apa ya Allah, baru pertama kayak, apa ini gitu, ini apa, terus aduh, nangis, keliatan kok nangis, gak perlu dikasih tau gitu, aduh nangis, serius gitu, habis itu kan, sholat sunat kan, itu 2 rekan, itu aneh banget, lo kayak, wow gitu kan, tapi pas Allah, langsung, jadi kayaknya lo kayak punya, kusyuk sendiri, yang sampai dimana, gak ada orang yang, gitu lo aja gak ada, sampai lo bisa sewujud, yang dimana lo ngeliat, semua orang, kepala orang tuh, diinjek orang gitu, ya lo bisa kayak, ah itu kayak, sholat pertama kali, dalam hidup gue, yang, wah ajaib deh, sampai akhir udah, sholat 2 rekan, terus kan ada, salam akhir itu kan, salam ikhlas, salam yang terakhir, wah langsung kayak, wah ini gimana tadi gue, itu aneh banget, itu aneh banget Daniel, itu langsung kayak, gue bisa terombang ambing lagi, itu kayak, itu apa, itu kayak, wah itu, itu, wah itu, itu momen yang, itu, disitu gue percaya bahwa, ya kalau misalnya, Tuhan mengizinkan, kita untuk soal itu, lo dijaga, lo dijaga banget, dan, gak ada sedikit pun, itu kayak, wah, terus gue nangis, terus nyokap gue juga nangis, ya, eh nangis, sholat disini, wow, terus, terus gue ngeliat ke belakang, aja udah kayak, wah gak mungkin, gak mungkin Daniel, gak mungkin lo bisa disitu, kelihatan di mata lo, jadi gak tau gue lagi masuk kemana, saat itu gitu, itu pengalaman, mulai pertama, udah, ya kan pulang, terus gue ceritain sama nyokap gue, wah itu gak ajaibannya, Tuhan ya, terus abis itu, jalan abis itu, ke, Mekah, besokannya, ya, pas di Mekah, juga mengalami hal yang sama, serupa, tapi, karena kita akan mengelilingi, tapi bukan pas tawaf ya, ada di free time kita, terus kayak, pengen sholat di, apa, Hijr Ismail gitu, tapi nanti ditemenin sama bapak aja, karena memang, lo orang Arab, itu gimana sih, gede-gede, kalau yang kemarin, yang kemarin kan, waktu di Raudah tuh cewek-cewek, tapi kalau itu kayak, Arab, wah gede banget gitu, yang dimana, sama itu kejadiannya juga sama sih, gak mungkin lo kayak bisa sholat disitu, karena kejadiannya memang lagi penuh banget, dan lo bisa sholat juga disitu, tanpa, gue rasa, gue rasa kayak, gak mungkin kejadian semalam, terulang lagi, gue bilang gitu, sama bokap gue, tapi itu, yang semalam kan sama nyokap gue, bokap gue, terus, bokap gue juga sama aneng gitu, wah, itu juga sama sih, itu, aneh banget Daniel, gue sampe sekarang masih kayak gak bisa, bentuk visualnya tuh, ajaib, itu menurut gue disitu, nah, terus gue banyak menyebutkan, ya apa ya, doa-doa yang kata mama, kalau misalnya sama apapun, segala namanya, karena tempatnya sakral, apa yang Neng ucapkan, pasti akan terjadi, dan insya Allah, tercapai, dan salah satunya juga, jodoh ya waktu itu, gue tuh bener-bener, mau cerita, apa soal Dona ya, bener-bener, gak ada hubungan, spesial sama Dona, sebelumnya, sama sekali, gue cuman, mamah, ya Allah, tolong dong, aku pengen jodoh, aku bilang gitu, ya berdoa, minta, ya mama doain juga, bapak, bapak doain juga, tapi Neng juga minta, sampai akhirnya, gue inget banget, di depan Kak Bah, di Mekah, sholat asar, jam 4 sore, gue inget lagi sholat, sujud kedua, sholat asar, jam 4 sore, depan Kak Bah, wing, mukanya dia ada, di sujud gue, lah, siapa nih, gue bilang gitu, gak ada hubungannya, kita lagi gak ngobrol, lagi gak panggap, tiba-tiba, wing, gitu ada, di sujud gue, lupa ini orang, gitu, wing, gimana lah ya, udah, wing, gitu, terus, ya Allah, tapi doa gue juga, gak ada sama sekali niatnya, karena emang lagi, gak, jauh gitu ya, kita temenan, tapi kayak, lo sama sahabatullah gitu lagi, gak ada, gak ada, gak ada apa-apa, gak ada perasaan, nah terus setelah itu, pulang Guasar kan, mau nungguin maghrib nih, maghribnya kan jam 6, jadi masih ada sisa, 1,5 jam lah, jadi gue balik lagi, dulu ke hotel, sambil nunggu, mau sholat maghrib, karena gue balik lagi, ke Mekah, itu gitu, terus, tiduran, ah, capek, terus, buka handphone, ah, gitu, pas buka handphone, kalau buka Instagram, tuh ada bulet-buletan, bulet-bulet story orang kan, buletan pertama, itu, mukanya dia, gitu, kena, buka ah, wing, terus gue gak inget, kalau tadi tuh ada mukanya dia, disitu, wing, ada dia gitu, kayak lagi terkulai, terus mukanya sedih, terus gue cuma nanya, ayo oke, gitu, habis itu, gak mau lakukan conversation, apa-apa lagi, tapi dari situ, ternyata, singkat cerita, pulang dari umroh, eh, terus kita ada project, bareng Java Jazz gitu, eh, dari situ, semi kemudian, jadian, sampai sekarang nikah, itu juga, salah satunya, karena, umroh juga, terus banyak, doa-doa ajaib juga, yang gue rasa, dari umroh tuh, karena gue tuh, bener-bener bikin list ya, kalau pas mau ke umroh tuh, gue bikin apa, gue bilang, aku, wah, izinkan aku, izinkan aku, izinkan aku, yang semua itu tuh, cek list, cek list, dalam waktu satu minggu, dalam waktu kurang dari kurun waktu sebulan, tuh apa yang gue, harapkan tuh terjadi gitu, wink, 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 haa, gitu, itu keajaiban, ya, yang di atas sih, gitu kan, toxic relationshipnya sendiri, akhirnya gimana, lu ke umroh, karena si toxic relationship ini kan, sebenarnya, karena gak ada jalan keluar, akhirnya ada jalan keluar, cukup unik, jadi gini, memang hubungan gue dengan, yang mengganggu, physical and emotional aku selama ini, bersama orang ini tuh, apa ya, bukan hanya melibatkan aku, tapi juga, melibatkan orang lain gitu loh, dia, kayak misalnya gue deket sama siapa, terus dia gak suka, jadi dia, melakukan, memanipulasi bahwa, gitu, tapi ternyata, ya doa, nyokap gue juga gitu, pokoknya niatnya adalah, moga, diluruskan gitu ya, diluruskan, diberi petunjuk, diberi, diluruskan hatinya, segala macam, pulang dari situ tuh, terus dapet kabar, dari semua teman-teman gue, yang emang pernah, berhubungan juga sama dia tuh, terus katanya, pas pulang tuh, tiba-tiba dia kayak texting, minta maaf gitu, si orangnya, jadi kan itu, dengan kita berdoa tuh, ternyata bisa, membolak balikan hati, orang lain, tanpa kita, tau, sebenarnya apa sih, yang terjadi dalam hatinya dia, tapi itu ternyata, sesuatu yang berlaku, ketika lu lagi, doa gitu, dan gue dapet ceritanya, bukan dari, tapi dari semua teman-temannya, gue yang ngasih report, screenshot, chat gitu, kenapa dia tiba-tiba, minta maaf sama gue, terus yang, kenapa dia tiba-tiba, minta maaf sama gue, eh lu tau gak, dia kenapa tiba-tiba, terus ada kayak, tiga orang bersamaan, dalam hari yang berbeda, terus, ya minta maaf gitu, karena dulu, karena, misalnya gak satu juga berteman, sama Yura, dan lain-lain gitu, terus kayak, jadi wah Tuhan bisa begitu, apa ya, membolak-balikan hati, orang tanpa kita, gak usah dari kita, tapi ya lewat, yang di atas itu sih, salah satunya, wow, oh Yura, itu sangat kuat Yura, berarti, lu sama Glenn itu, sangat deket sekali ya, jadi, like, bukan cuman, sekedar, bisnis gitu, tapi maksudnya, secara, secara, kekeluargaan banget, apalagi ketika lu menghadapi masalah, Bung Glenn pun juga ikutan turun, ya, 2021, kita kehilangan Glenn, bagaimana itu bagi lu? Oh my God, itu kayak, apa ya, mungkin sampai hari ini, gue juga masih, gak percaya sih, kalau itu terjadi gitu, gue masih ngerasa, kayaknya dia lagi ada di rumahnya kali ya, gitu, karena itu, momen itu tuh terjadi saat kita lagi pandemi kan, karena emang kita lagi gak ketemu, jadi gue tuh masih kayak, itu dia lagi di rumahnya kali, dia lagi, atau mungkin lagi, menggung, atau mungkin lagi keluar kotak, oh lagi di luar negeri, kalau emang lagi kita gak ketemu gitu, jadi, salah sih gue, tapi gue denial ya, gue itu denial, kalau gue ngerasa dia, masih ada gitu, gue ngerasa dia, beliau masih ada, dan, saat sadar ya, itu kehilangan terbesar gue sih, dalam hidup, sebenarnya, jadi sosok, karena beliau tuh kayak sosok pahlawan, dalam hidup, dalam karir, dari, pilih kakak juga, sosok mentor juga, gitu, jadi saat, saat, letak, letak, saat gak ada tuh gue bener-bener, hilang, lo mau megang sama siapa, gitu sekarang, lo akan bertanya, banyak hal tentang hidup, lagi tuh sama siapa, gitu, itu tapi, itu dia ya, makanya, mengingat lagi journey pertama gue, waktu pertama kali ketemu sama beliau, gue tuh, bilang, minta sama bapak kan, aku bilang waktu itu, Pak, aku pengen banget ngeliat matanya, waktu awal pertama ketemukan, ternyata Tuhan tuh, bukan hanya memperlihatkan, gue matanya, tapi gue, diperlihatkan mata hatinya, se, aduh, mantap, 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 gitu gue dikasih, dikasih lihat mata hatinya, sampai akhirnya, ya apa ya, rasanya, sangat kehilangan, nah di konser Merakit itu juga, apa ya, ada, conversation yang, gue gak tau sih, gimana cuman, kita pernah nangis berdua bareng gitu, beres dari konser Merakit, Yura, please ketemu, gitu, karena dia, emosional juga, dia nangis juga, ngeliat hubungan gue sama, ngeliat, itu yang healing gue sama kakak gue itu, oh, oke oke, dia juga kayak, gitu, dia ngejadi nge-recall lagi, sama apa yang pernah dia lalui di masa lalunya, terus kita jadi abis itu, kita nangis bareng, terus dia bilang gini, Yura, you're a concert, it's beyond religion, dia bilang gitu, wah, beyond religion, itu, itu bisa, apa ya, membuat aku jadi kayak, ya flashback lagi sama hubungan, kakak adiknya, dan lain-lain, terus, lo bisa mengetuk, hati, bukan cuman aku, kata dia, tapi semua yang datang disitu nangis, ngeliat, konser itu, terus aku bilang ya, gak tau kak, aku bilang gitu, gak tau, aku bilang, cuman dia bilang, ya Yura harus sadar, bahwa ini tuh, tools gitu, bahwa katanya Yura tuh, dapat ilham bikin lagu, Yura, dapat ilham tuh bukan, bukan mata-mata dari Yura, tapi dari yang di atas gitu, Yura tuh jadi perpanjangan, Tuhan ya kita sebagai musisi, dan khususnya Yura, karena gak semua musisi tuh, dikasih sensitivitas untuk, bisa menyampaikan, pesan-pesan tertentu gitu, tapi, menurut beliau adalah, dengan ini tuh, entah ya kamu dapat, gift lebih, untuk bisa jadi perpanjangan Tuhan, untuk menyampaikan, hal-hal baik, sama orang lain gitu, berat kak, gak, dia bilang itu sama aku, terlalu berat, tapi itu, ya kamu ingat, mudah-mudahan Yura bisa terus ingat, untuk bisa terus, berkarya itu, untuk bisa menyampaikan, hal-hal positif, dan bisa menggerakkan, hati orang lain, karena gak semua orang, bisa dapat, sense itu gitu, gak kepekaan itu, kata, beliau gitu sih, dan, dan gue ngerti banget sih, maksud dia, karena, setelah mendengar, lagu lu, emang bener, it's beyond religion, tapi, ada, pengalaman spiritual, yang kita bisa rasakan, bersama-sama, tidak peduli agamanya apa, tapi, ketenangan, di dalam, hati, bahwa ada, pegangan tersebut gitu ya, melalui, tutur batin, melalui lagu tenang gitu, itu yang bener-bener kayak, gue ngerasa, gue ngerti sih, maksudnya, bunglen gitu, ketika ngomong itu, ke lu gitu saat itu, gue masih kayak, mencerna aja sih, sampai hari ini, gue masih mencerna, kenapa dia mengucapkan itu ke gue gitu, kita ngomong soal tenang, kalau gitu, kayak dimana, tenang sendiri, gak tau kenapa, itu muncul, ketika lagi, pandemi, dan, gak tau lu, nulis lagunya, kalau gak salah, pas lagi bulan puasa, tahun berapa, 2019, 2019, oke, what was, what was, lu lagi go through apa, sampai akhirnya bisa menuliskan lagu tenang, it's also another spiritual, journey menurut gue, sampai bisa muncul lagu, seindah tenang gitu, di masa pandemi, yang itu relate banget, sama semua orang, yang lagi kalut hatinya, aduh, gimana ya, mungkin terdengar indah, tapi waktu proses, melewati itu, sampai akhirnya rilis, apa, terilhami, nulis lagu itu, memang lagi ada di, another cycle lagi ya, cycle, lu susah banget ya, mungkin itu ya, apa namanya, gue merasa bersyukur, bahwa gue adalah seorang pencipta lagu, dan juga penyanyi, jadi kayaknya momen-momen, hal yang menyakitkan di hidup gue, tapi ternyata bisa jadi berubah, jadi indah, saat kita mencurahkannya lewat tubuh lagu, jadi di momen itu, kayaknya seumur hidup gue, yang dua cycle itu tuh, cycle pertama, yang pas cycle merakit itu, yang tahun 2017, 2018, sampai yang ini, cycle 2019, yang masih di, hal yang sama sebenernya, di sebuah toxic relationship itu, si toxic relationship ya, ya, yang dimana, ya intinya, ya Allah gitu, gue tuh berusaha untuk, gue tuh ada di sebuah hubungan, yang dimana, gue tuh merasa tidak nyaman, bertahun-tahun akan hubungan itu, gitu, tapi kadang, setidaknya, gue tuh diposisikan, bahwa, lo kalau gak sama gue, gitu misalnya dalam arti, lo kalau gak sama gue, lo akan, lo gak ada apa-apanya lagi, oke, gue, gue, mungkin akan share, pengalaman pribadi gue juga, di dalam sebuah toxic relationship, tapi kalau gue mungkin sama, seorang business partner, ya, jadi, mungkin sifatnya, lebih kerjaan gitu, bukan, bukan, dunia kartisan, atau bukan pacaran, bukan hubungan pertemanan, atau apa-apa gitu, tapi lebih ke hubungan bisnis, dan, kesalahan terbesar gue, mungkin, percaya, bahwa, tanpa dia, bisnis gue, itu akan flop, akan jeblok, gitu, dan gue akhirnya, mendewakan, si business partner gue ini, dan, muncullah, toxic relationship, of course, karena gak seharusnya, gue mendewakan, karena apa ya, gue, percaya, di dalam hati gue, bahwa, kalau misalnya gak ada dia, bisnis gue akan, berantakan, sehingga, gue ngerasa, semakin hari, semakin kecil, dan semakin insignifikan, semakin gak guna, sementara, dia itu, yang menjadi, in control banget lah, you know what I mean, in control, even over my life, sehingga, ketika gue, sama keluarga gue, sama istri gue, sama anak gue, lagi spend time, gue ngerasa, guilty, even pas, gue lagi liburan pun, gue ngerasa guilty, gue ngerasa bersalah, oke jadi, lu relate lah sama ini ya, jadi ini, ini toxic relationship, yang kita omongin, mirip banget lah ya, kurang lebih, ya, dan gue juga mungkin, lagi pengen ngomong juga, sama yang lagi nonton, pada tetangga kita juga gitu, dimana, kalau misalnya, lu lagi ngerasain, hal yang sama, kemungkinan besar, lagi ada di toxic relationship, mungkin, mungkin, karena, kita pendem terus loh itu, kita pendem, kita pendem, tanpa gue tau, tanpa gue tau, baru disadarkan sama istri gue, dan mungkin ini gue akan menyadarkan ke kalian juga gitu, kenapa, takut, menghadapi dia, gitu kan, kenapa takut, apakah lu akan takut kehilangan, kesuksesan, apakah lu takut, lu harus keluar dari comfort zone lu, apakah lu takut, kenapa lu jadi, takut sama si orang tersebut gitu, apakah lu ngerasa berhutang, lu ngerasa bersalah, kenapa takut, dan istri gue bilang, muzizat akan terjadi, ketika lu, melewati, rasa takut tersebut, bersama Tuhan, jadi, apa yang Tuhan janjikan, di dalam hidup lu, sepenuhnya, itu ada di balik, rasa takut, yang harus lu hadapin tersebut, gitu, jadi, itu yang benar-benar menyadarkan gue, akhirnya gue konfrontasi, si, bisnis partner gue ini, dan benar sih, gue konfrontasi sampe, nangis-nangis, gue nangis, gitu kayak, karena, karena apa ya, dia udah membuat, sebuah narasi, dimana gue ini, lagi berhadapan dengan sebuah, raksasa, goliat gitu, kalau misalnya, Daud lawan goliat gitu, kayak, sebuah, gue jadi ngerasa kecil banget, dan gue harus, you know, dan, ya udah deh, gue bener-bener disitu, cuma bisa doa, gue berganteng tangan sama Tuhan, gue yang kayak, Tuhan please temenin gue banget, gue takut banget, ngekonfrontasi orang ini, ya gue ngomongin apa adanya banget, sampe akhirnya, ya bener, bisnis gue, kolaps, tapi ternyata, bisnis gue kolaps, gue gak apa-apa kok, you know what I mean, gue ternyata gak, gak se, tiba-tiba gue semelarat, yang gue pikir, gue ternyata gak se, ternyata ketakutan, yang selama ini, gue takut hadapin, it's okay, gitu, it's okay, not to be okay, sampe ternyata, Tuhan bergerak lagi nih, wow, tiba-tiba ada, investor, ketika bisnis gue kolaps, gue dapet suntikan dana, bisnis gue terbangun lagi, dan malah lebih hebat, daripada, sebelum, dipegang sama, si bisnis partner gue ini gitu, ketika dipegang sama, bisnis partner gue ini, dan gue, gue itu bener-bener kayak, menurut gue, wow bener ya, ketika lu menghadapi, ketakutan lu bersama Tuhan, ya, dia yang bakal handle, gitu, dia akan lebih besar, daripada, ketakutan kita, apapun gitu, jadi, gue gak tau, apakah ini relate ke lu, atau gimana, tapi, bagaimana, bagaimana untuk lu, untuk menghadapi, si, toksik relationship tersebut gitu, ke orang tersebut, ketika lu harus, berhadapan dengan dia gitu, atau mengambil keputusan, yang mungkin, merubah, ya, karena, ya, dia mungkin mengancam, dengan, lu itu nothing, tanpa gue, gitu kan, jadi, gimana caranya, lu bisa bilang, sama dia, you know what, I'm ready, to take that risk, nah, mungkin tuh juga ya, kekurangan gue adalah, gue gak kayak, gak, gak kayak, gitu, tapi gue tuh, bicaranya juga dengan lagu tutur batin, makanya ada lagu kayak, kan kubuat jalanku sendiri, itu rasa, gue kekurangan, kekurangan gue itu gak, lihat, gitu, kayak lo gitu, gue gak gitu, gue lewat lagu aja, tapi, untuk di momen-momen tersebut, yang kayak, ya Allah, itu udah, gimana sih gue, kayak pengen banget, melepaskan diri, gitu, tapi, ya, suatu hari dia juga masih pengen, gitu, masih, tapi gue nya, bener-bener udah gak nyaman, dalam arti, kehidupan pribadi ya, bukan juga, bukan cuman soal, pekerjaan ya, kalau kerjaan, bisa jadi lancar-lancarnya, cuman kalau udah urusan pribadi, dan ketenangan, itu gue bisa setiap hari, bangun tidur tuh, anxious gitu, buka, apa, handphone, ada, ada pop up namanya, di whatsapp, gitu kayak, gue juga, deg-degan banget, mendadakan kayak, gue gitu kayak, ya Allah apa lagi, detak jantungnya langsung, deg-deg-deg-deg gitu, iya, mulus, itu terjadi tuh, bukan sebelum 2 bulan, itu hampir kayak, 3 tahun lamanya gitu, gue 7 tahun, oh my god, gue 7 tahun, itu lama ya, 3 tahun, 4 tahun, lama sekali, dan itu ngefek ke, fisik gak, ke mulai, mulai ada penyakit-penyakit, tertentu yang, sakit punggung, gitu kan, sasak, terus pusing, gitu kan, yang salah satunya, pas yang healing pertama, itu juga, gue muncul juga sih, trigger, problem dan wajah dia, dan nama dia, juga muncul juga, selain yang, apa, selain yang, di lip sync, tadi gue itu, momen lip sync itu, yang wajah dia juga, muncul juga, dan gue harus belajar, berdamai dengan itu, tapi di momen itu tuh, gue kayak, ya Allah, gue gak tau lagi, sama siapa gue, cuma bisa cerita sama Madonna, sama nyokap, sama bokap, gak tau lagi, karena, satu-satu acara yang gue cerita, udah, ngobrol sama yang di atas, gitu, makanya, dialog dini hari itu kan, tenang tuh, lirik pertama, di galop dini hari, gak pada diriku sendiri, kan ngobrol sama diri sendiri, tapi ternyata, bukan ngobrol, ngobrol tuh, iya ngobrol sama diri sendiri, tapi ngobrol sama diri sendiri, ngobrolnya sama yang, gitu, ngobrol tuh sama yang, di atas kan, ya Allah, tolong gitu, kasih gue petunjuk, kasih gue jalan, caranya, gue harus kemana, untuk bisa lepas dari ini semua, gitu, gue pengen tenang, gitu, gue gak tau masih gimana, jadi makanya ada, dan, itu tuh momennya kurang lebih, gue jam, setengah satu pagi, gitu, dan gue lagi kayak, tiap malem mau tidur tuh kayak, ya Allah, bangun tidur gak enak, mau tidur gak enak, gitu, kepikirannya sih, nama itu aja tuh, akhirnya gue, itu dia, gue, di dalam tangis, gue ke kamar mani, gue ambil air wudu, gue, tenggelamkan diri di, sajadah, dan, itu rasanya gue bisa bener-bener, mengeluarkan semuanya, tanpa harus berkata-kata, wow, tapi itu dia, kadang-kadang jawabannya tuh ada, lewat sini, karena ada, yang di atas tuh, terlihat ada di sini, gitu, yang kita cari-cari selama ini, Allah ada di mana, ternyata yang di atas tuh, ada di sini, gitu, dan jawabannya tuh, lu bisa dapet saat, mengobrol, gitu, ya, terus yang gue rasain, dan, wah, itu momen itu, apa ya, rasanya, dengan aku menenggalamkan diri, di situ, rasanya ada jawabannya, itu pelan-pelan, kayak gini, ada, bisikan-bisikan, ke sini, ke sini, gak apa-apa, coba ngomong, terus, sampai, akhirnya ya itu, makanya di dalam lagu, tenang, di endingnya juga ya, jauhkan ku, dari gelap, itu, aku merindu padamu, gue tuh kayak, kadang, gue lupa ya selama ini, kadang pas lagi seneng, kadang gue lupa, gitu, sama yang di atas, pas lagi ini, gue rindu banget, gitu, untuk bisa, ngobrol, dan bertemu, dan berkomunikasi langsung, sama yang di atas, gitu, dan menjauhkan ku, dari sakit, itu, aku, kembali padamu, lagi momen kayak itu ya, kembali, sama di atas, dan ternyata, dari momen itu, aku tulis, jadi sebuah lagu, dan gak lama dari itu ya, aku memberanikan diri, maaf, kayaknya kita, memang, mesti, masing-masing ya, aku dengan jalanmu, dan aku dengan jalanku, dan aku jadi, mendapat kekuatan untuk, bicara hal tersebut, Ketakutan-ketakutan lo, setelah, tidak lagi sama dia, itu gimana, was it, was it okay, was it, wah jadi lega, banget lega, jadi gak ada lagi, ketakutan aja, bener-bener kayak, semuanya tuh luruh, kayak, hidupnya jadi jauh lebih ringan, jadi, jauh lebih tenang, ternyata saat, dan keberanian itu, gue dapatkan, dan kekuatan itu, gue dapatkan, saat gue mohon, sama yang, kasih gue kekuatan, gitu, untuk ngelewatin ini semua, dan ternyata, wow, lega, gue gak terasanya, gitu, so good, ya, ya, nah abis itu, gue berhasil nyanyi kan, ketemu tuh sama kaglen, akhirnya kita ketemu, untuk pertama kalinya, terus, abis itu, next episode, gitu, next episode, akhirnya gue dipulangin, ya, ya, tereliminasi, tereliminasi, dipulangin dalam arti, apa, doa gue kurang kuat, tapi gue dipulangin, yaudah, gitu, pulang, dipulangin, bahwa yaudah, niat gue, pengen, lihat matanya lebih deket kan, dalam arti, gue juga nambah lagi, du pengen tau dong, gue ingin menggali ilmunya, dan lain-lain, gitu, tapi ternyata sama kaglen, udah pulang aja, gitu, tereliminasi, kan, karena ada battle gitu kan, battle, yang satu, lanjut, yang satu pulang, contohnya dipulang, di jalan gue pulang, tuh gue, sempetangis, kayak, ya Allah, cuman segini aja, apa salah doa aku ya, gitu, apa doa aku kurang spesifik, karena aku cuman pengen, ngeliat kaglen, pengen belajar lebih banyak, cuman cukup segini aja ya, gitu, ya Tuhan, tapi, ternyata ya, Tuhan tuh punya rencana lain ya, Tuhan tuh selalu punya rencana, yang lebih indah gitu, dari doa-doa yang kita lanjatkan, misalnya kita memang, berharapnya, ah gitu, tapi, yang kita sangka, jalannya itu adalah, lewat situ, tapi ternyata jalannya jauh lebih indah, Tuhan udah mempersiapkan jalan yang jauh lebih indah, untuk kita, tanpa kita sendiri tau, tanpa kita sendiri tau, mungkin kita sempet nangis-nangis, kayak, yaudahan gitu, tapi ternyata enggak, dari situ Tuhan sudah mempersiapkan jalan, saat aku pulang ke Bandung, kaglennya telepon malah, Yura, maaf ya, pasti kamu nangis, gitu, pasti kamu nangis, aku pulangin, enggak, aku pulangin, enggak, enggak apa-apa, iya, jadi sebenarnya, aku sama Ari Renaldi, yang juga ada produser aku, sampai ketiga tahun ini, bahwa kita tuh punya rencana, ingin sekali, membuatkan kamu album, kira-kira kamu berkenan enggak ya, kalau kita bantuin kamu, gitu lagi kata-katanya, kira-kira kamu berkenan enggak ya, kalau kamu, hah, itu kayak, ya masa enggak kak, gitu, nanti kalau misalnya kamu berkenan, aku, minggu depan ke Bandung ya, nyamperin kamu, gitu, itu tuh kayak mimpi, aku dari kecil, aku ingin, bernyanyi, yang dimana aku kan, aku teringat lagi sama mamaku bilang, bahwa, neng kalau pengen sesuatu, mintanya, jangan ke mama sama ke bapak aja, gitu, tapi, mintanya sama yang di atas, siapa tau Tuhan kasih jalan yang, bayangin, kalau misalnya secara ini ya, gue, temukan di keluarga yang sangat sederhana, yang dimana untuk bikin album, masuk kayak gitu tuh, enggak ada, enggak ada, enggak mungkin dari mana sih, ya, dimana gue juga enggak ada relasi ke, industri musik, dan segala macam, tapi dari doanya, neng waktu kecil, tuh pengen sekali, bisa menjadi penyayi, dan lain-lain, ternyata, tangan Tuhan tuh berjalan, tangan Tuhan tuh ngasih, bantuan dari manapun, bisa dari siapapun, dari manapun, dan ternyata salah satu jalannya, adalah dari, bertemu, kak Glenn itu, dan beliau membuatkan aku album pertama, dan luar biasanya, setelah membuatkan album pertama, beliau bener-bener membebaskan, Yura mau punya manajemen sendiri, mau diapain nih albumnya, terserah Yura, gitu, kak Glenn cuman mau, bikinin album Yura aja gitu, dari, uang pribadinya, dia sendiri, jadi, what? iya, dia dia gak, oke nanti, manajemen gue yang, ini kita, ini kan lu sukses, gara gue nih, gara-gara tangan gue, itu yang, itu yang bikin aku jadi kayak, apa ya, kenapa lo melakukan itu, sama gue gitu, what? wuh luar biasa, jangan nangis, oke mantap, mantap, ya karena dia tuh gak, gak kayak, nanti bagi-bagi hasil gitu, sama sekali, jadi, wow, apa sih ini maksudnya gitu, apa ini, ya bantuan, Tuhan lewat kagling, yang luar biasa, hatinya luar biasa baik, yang memang niatnya ya, musisi support musisi gitu, cuman kan, mungkin ada sih, pikiran orang, oh yaudah ini bisa jadi, bisnis sama segala macem gitu, sama sekali gak pernah, gilang sama aku kayak, di share ya, berapa persen buat aku, gak pernah terucap sama sekali, jadi itu yang, wow, aduh, dan dia, gimana ya, dan ini jelasinnya, ya makanya aku merasa, merasa apa ya, rezeki yang saat luar biasa gitu, aku bisa bertemu dengan, beliau, dan mengantarkan aku, sampai sini, dengan semua ilmunya, dengan semua kebaikannya, dengan, semua pelajaran hidup, yang aku, dapatkan dari beliau, bagaimana, dia bisa memanusiakan manusia gitu, menghargai sesama, itulah, kurang lebih, tapi dari situ juga aku, ingat, banyak jadi, ter apa ya, terpantik momen-momen, saat, umroh pertama kali, apa, ketemu Kak Glenn, Bapak lagi umroh gitu, di depan Kak Bah, ingat lagi, bahwa Mama bilang, berdoa tuh, yang udah ke atas, ada, pasti jalan, dari mana aja gitu, kalau memang itu, niatnya baik, pasti Tuhan, kasih jalan, dari mana pun, mungkin salah satunya dari, bukan mungkin, pasti, jalan, waktu itu, jalan salah satunya, dari Kak Glenn, jadi, saat, beliau gak ada, aku bener-bener kayak, oh, kan aku disini, gak mungkin ada disini, kalau bukan karena, Kak Glenn, dan juga Ari Renaldi, waktu itu, kalau bisa aku, ceritanya, udah, nanti aku ini gimana, gitu, tapi aku yang, itu yang pelajaran buat aku, bahwa Tuhan tuh, mungkin kita, punya satu doa, tapi ternyata, Tuhan tuh udah ngasih, jalan terbaik, dari apa yang kita minta tuh, Tuhan selalu kasih, waktu yang tepat, dan jalan yang terbaik, untuk, aku, untuk kita. Kalau belajar dari, cerita hidup lu, gue ngerasanya, Tuhan tuh punya, tiga jawaban, yang pertama, yes, solid yes, yang kedua, not now, ya kan, not now, tapi lebih, maybe later, nah itu, yang ketiga, I love you too much, to give you, what you want, ya kan, I have something, way better, yang lu sendiri juga, gak akan pernah bisa, imagine, yang lu sendiri, gak akan pernah bisa, pikirin di otak lu gitu, I have way better, tapi, yang ini gak dulu ya, kayak gitu, karena, ketika lu, ter eliminasi itu, dan lu harus pulang ke Bandung, lu pasti mikir, wah, ini sih, ini sih, apa ya, ini, tanpa kita tau, bahwa itu sebenarnya, berkat Tuhan lagi berjalan, betul sekali, sesuatu yang mungkin, di mata manusia, ngerasa kayak, aduh, loser nih, kalah, malu dong, apa, doanya tidak terjawab, padahal sebenarnya itu, doa yang sangat dijawab, berkat yang, berlebih, sampai bahkan, yang lu bilang itu, siapa gue, kok seorang Glenn, mau ngeproducerin gue, jadi siapa gitu, bener-bener, out of nowhere gitu, out of nowhere, dan, tanpa minta apa-apa, no strings attached, gitu bener-bener kayak, yaudah, lu silahkan deh, berkarya ya, musisi ngebantu musisi, that is very inspiring sih, Yura, thank you so much, for sharing that story, dan, dan, maksudnya, gila sih, gue, gue jujur, banyak banget yang gue dapet hari ini, dan, ngingetin gue sendiri, ke pengalaman, pengalaman pribadi gue juga, I mean, with the toxic relationship, dan, gue yakin, yang lagi nonton pun juga, apa, ternyata, gue sedang ada di toxic relationship, tanpa mereka sadari, gitu, bahkan, like, you know, kekuatan Tuhan, yang begitu luar biasa, di dalam hidup lu Yura, yang kayak, cinta Tuhan, bener-bener, nyata banget, nyata, nyata, nyatanya, Allah gitu, nyata banget, aduh, it's so beautiful, sampe even kayak, jodoh pun juga, bener-bener di tangan Tuhan banget, oh my god, I love it, thank you so much Yura, for sharing your life story, it's so beautiful, dan, karya-karya lu juga, it's so beautiful, beneran, apa, kayak, it lifts people up, it becomes a huge inspiration, kepada semua, wanita-wanita, yang sekarang ini lagi nonton, gitu, karena gue tau, kayak, I think target market lu, sangat besar di wanita, gitu, you are inspiring for women, gue pengen tau deh, kayak, what was, apa sih pesan lu, dengan si, I am enough tersebut, bukan I am perfect, gitu, you know, like, I am enough, iya bahwa, ya itu dia ya, dari, perjalanan hidup aku, gitu, aku belajar bahwa, yang namanya ngejar kesempurnaan, tuh gak akan, ada habisnya, sampe akhirnya kita bisa belajar, untuk menerima diri kita, apa adanya, gitu, karena, itu dia ya, mau ngejar kesempurnaan, sampe ke ujung dunia pun, gak akan, ya, nemu apapun, gitu, kalau, ternyata udah, sampe ke ujung dunia pun, hati kamu masih tetep kosong, ternyata, yang kamu cari, ternyata adalah dirimu sendiri, gitu, ternyata, ya itu dia, yang terbaik tuh, ada di dalam diri kita sendiri, yang dimana, spirit atau hati, yang udah dikasih sama Tuhan, dan Tuhan, bersemanyam disitu, actually, di dalam hati tersebut, gitu, oke, so Yura, thank you, sudah menjadi tetangga yang baik ya, ini, ada sedikit, souvenir dari kita, terima kasih, sebenarnya isinya ini ya, nanti di rumah dibuka aja, jadi, basically, menurut gue, cerita lo, lo adalah salah satu tetangga, yang bener-bener, bisa menyinari, tetangga-tetangga yang lain, makanya disini, ada lilinen juga, jadi lo bisa nyalain, bisa naro lilin lucu, exactly, so, ya, dan gue berharap banget, dengan sinar lo, lo juga bisa menyinari, rumah-rumah yang lain, sehingga mereka sendiri juga, mempunyai cahaya, di dalam rumah mereka, gitu, wow, deep, filosofinya, so deep, yes, dan, sekali lagi, kepada kalian semua, yang lagi nonton, dan mungkin lebih suka, dengerin kita, versi audionya aja, jangan lupa, untuk follow, podcast kita, tinggal, di semua platform, digital podcast, itu kita udah ada, tinggal search, Daniel Tetangga Kamu, dan, yang lebih seru lagi, kalau misalnya kalian pengen tau, siapa tetangga yang akan kita undang minggu depan, cek aja di Instagram kita, di, at Daniel Mananta Network, atau at Daniel Tetangga Kamu, jangan lupa untuk di komentar, dan mungkin, ada beberapa kata-kata Yura, yang, kena banget di hati kamu, yo, please, you know, put it on your Insta story, atau put it on your feed, taruh di Instagram kalian, siapa tau aja, akan kita repost, alright, karena, emang sih, tadi banyak banget sih, quote-quote yang, gue sendiri kayak kena banget, it's so, it's so good Yura, thank you so much, alright, so guys, again, see you next week, dan jangan lupa, Tetangga Saling Menyangga, Bukan Menyangga, Bye, Bye, Sub indo by broth3rmax